kita lanjut ke subab materi yang kedua yaitu tetapan kestimbangan nah tadi sudah kakak sebutkan di awal ya kalau tetapan kestimbangan itu ada dua yaitu tetapan kestimbangan yang berdasarkan konsentrasi atau kace dan tetapan kestimbangan yang berdasarkan tekanan atau kp nah disini kita bahas dulu yang berdasarkan konsentrasi atau kace contohnya disini ada reaksi A plus B menjadi C plus D maka tetapan kestimbangan atau kacnya produk dipangkatkan koefisien reaksinya ini koefisiennya ya P, G ini koefisien ini juga koefisien reaksinya M sama N ini nah jadi cara membuat tetapan kestimbangannya atau kacnya itu masing-masing zatnya dipangkatkan koefisien reaksinya disini C pangkatkan P dikali D dipangkatkan Ki dibagi reaktannya dipangkatkan koefisien reaksinya sama ini koefisien ya jadi disini A dipangkatkan M kemudian B dipangkatkan N nah disini yang perlu digarisbawahi ingat rumusan kace itu hanya berlaku untuk fase gas dan larutan saja kemudian disini keterangannya kace itu tetapan kestimbangan berdasarkan konsentrasi ya kemudian konsentrasi A, B, C, D ini melambangkan konsentrasi di saat setimbang jadi ini adalah lambang konsentrasi ya tanda seperti ini adalah lambang untuk konsentrasi nah kemudian untuk langkah-langkahnya menentukan kace jadi disini tuliskan reaksi setaranya dulu jadi reaksinya harus setara kemudian buat tabel MRS ya seperti biasa adik-adik ya MRS mula-mula reaksi setimbang kemudian masukkan mol yang diketahui atau yang ditanyakan kemudian tentukan mol reaksinya perhatikan perbandingan koefisien reaksi jadi untuk yang disini di kolom ini ini lihat koefisien reaksinya jadi lihat koefisien reaksinya kemudian tentukan mol saat setimbang dan tentukan konsentrasinya mol per volume jadi molaritas sama dengan mol per volume nah rumusnya molaritas kan mol per volume atau N per V V-nya ini dalam liter kemudian masukkan ke rumusan kace yang seperti ini tadi oke seperti itu adik-adik ya paham ya sekarang kita lanjut ke tetapan kestimbangan yang berdasarkan tekanan atau KP nah jika reaksi kestimbangan melibatkan gas maka kita dapat menentukan tetapan kestimbangan berdasarkan tekanan atau KP contohnya disini ada reaksi A plus B menjadi C plus D nah disini ini D-nya D besar ya D oke untuk menentukan KP-nya seperti ini sama langkahnya seperti untuk menentukan KP cuma disini kan simbolnya adalah tekanan ya P kalau tadi kan konsentrasi seperti ini kalau disini P kalau berdasarkan tekanan adalah P nah disini keterangannya KP itu tetapan kestimbangan berdasarkan tekanan nah untuk menentukan KP sama ya adik-adik ya langkahnya jadi produk dipangkatkan koefisien reaksinya masing-masing dibagi dengan reaktannya nah ini K-nya K- kecil jadi disini kepatikan saja reaksinya ya M A plus N B menghasilkan P C plus Q D nah Q-nya disini kecil D-nya disini besar oke jadi untuk menentukan KP-nya disini P dari Z C dipangkatkan koefisien reaksinya adalah P kemudian dikali tekanan dari Z D dipangkatkan koefisien reaksinya adalah Q dibagi reaktannya P-nya A dipangkatkan koefisien A yaitu M dikalikan tekanan Z B dipangkatkan koefisiennya B yaitu N oke mudah ya adik-adik ya ini cara untuk menentukan KP oke sekarang disini P A, P B, P C, P D ini adalah tekanan parsial gas-gas yang bereaksi disini reaktan maupun produknya nah untuk tekanan parsial ditentukan dengan cara P A disini maksudnya tekanan parsial Z A ya molnya A saat setimbang ingat ya saat setimbang dibagi mol total gas saat setimbang dikali tekanan totalnya oke disini langkah-langkah untuk menentukan KP langkahnya 1-4 itu sama dengan menentuan KC setelah diperoleh mol setimbang maka tentukan tekanan parsial dan masukkan ke rumus KP nah untuk lebih detailnya nanti kita masuk ke contoh soal saja ya sekarang kita lanjutkan dulu untuk materinya disini hubungan KC dan KP jadi tetapan setimbangan KC dan KP itu ada hubungannya ya nilai KP dapat ditentukan berdasarkan KC yaitu dengan persamaan seperti ini KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N nah R nya disini tetapan gas sudah ditentukan yaitu 0,082 kemudian T nya yaitu suhu dalam Kelvin kemudian delta N ini jumlah koefisien gas di ruas kanan dikurangi jumlah koefisien gas di ruas kiri jadi contohnya disini jika ada persamaan seperti ini nanti delta N nya sama dengan P plus Ki dikurangi M plus N jadi kanan kurangi di kiri jumlah koefisien di kanan dikurangi jumlah koefisien di sebelah kiri oke kemudian disini yang perlu digarisbawahi jika koefisien gas ruas kanan sama dengan koefisien gas di ruas kiri maka nilai KP itu sama dengan KC oke seperti itu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tetapan kestimbangan jadi nilai tetapan kestimbangan hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu jadi reaksi endoterm itu yang tandanya adalah delta H nya positif suhunya naik maka tetapan kestimbangan atau K itu akan bertambah kemudian jika reaksinya merupakan reaksi eksoterm yaitu yang delta H nya negatif maka jika suhunya dinaikkan maka K nya akan berkurang jadi ini yang perlu adik-adik garis bawahi ya diingat-ingat ini ya kemudian nilai tetapan kestimbangan tidak dipengaruhi oleh perubahan konsentrasi perubahan volume atau tekanan ataupun penambahan katalis katalis itu hanya akan mempercepat tercapainya kestimbangan jadi tidak mempengaruhi tetapan kestimbangan yang mempengaruhi tetapan kestimbangan hanya perubahan suhu oke kemudian membandingkan tetapan kestimbangan jadi jika reaksinya dibalik itu tetapan kestimbangannya akan menjadi seper K kemudian jika reaksinya dikali ek maka tetapan kestimbangannya K pangkatkan ek kemudian jika reaksi dibagi tekanan kestimbangannya akan menjadi K pangkat seper ek atau akar K ek seperti ini adik-adik ya kemudian jika reaksi dijumlahkan maka K dikali oke nah disini contohnya ada soal SBM PTN tahun 2005 pada 25 derajat celcius dua reaksi berikut memiliki harga K seperti ini kemudian berdasarkan reaksi tersebut tetapan kestimbangan untuk reaksi A plus AC2 menjadi 2 AC adalah jadi jika ada soal seperti ini maka kita bisa menggunakan rumusan ini nah disini kakak sebut saja ini reaksi satu kemudian ini reaksi dua nah agar menjadi reaksi ini yang diminta maka kita harus menjadikan reaksi satu tetap ya adik-adik ya kemudian reaksi duanya nanti disini dikalikan 2 agar AC2 nya tetap ada nah jadi A disini kan dia di sebelah kiri nah pada reaksi satu ini kan ada ZA berarti ZA nya harus di sebelah kiri maka reaksi satu tetap jadi reaksinya tetap A plus 2BC menghasilkan AC2 plus 2B nah karena reaksinya tetap maka K nya juga tetap 0,5 kemudian reaksi duanya ini harus dikali 2 ya reaksi duanya tetap gak usah dibalik tapi dikalikan dikali 2 jadinya 2B plus 2AC2 menjadi 2BC plus 2AC nah disini K nya dikalikan 2 kalau dikalikan 2 berarti dipangkatkan ya berarti 4 pangkat 2 oke kemudian kita bisa langsung turunkan saja ya kita coret-coret dulu yang sama Z nya di ruas kiri dan kanan disini ada 2B sama kita bisa coret nah kemudian apalagi yang sama 2BC ya ada-ada ya sama oke sudah tidak ada yang sama kalau sudah tidak ada yang sama kita turunkan aja Z-Z yang masih bersisa disini ada A plus apa lagi nih 2AC2 ya 2AC2 kemudian menghasilkan Z apa ini oh maaf-maaf jadi disini 2AC2 nya ini kan AC2 dicoret nah kemudian ini tinggal 1AC2 nya nah berarti disini ini tinggal AC2 aja kemudian yang disebelah kanan ada Z2AC hmm kemudian K nya menjadi nah tadi jika reaksinya dijumlahkan maka K nya dikali jadi 0,5 dikali 4 kuadrat ini 16 ya nah seperti ini jadi setengah dikali 16 sama dengan 8 maka jawabannya adalah yang C kemudian contoh soal yang kedua ini ada soal UMUGM pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut nah disini ada N2 plus 3H2 menjadi ini seperti ini ya ada tanda panah bolak-balik jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2 dan 2 mol H2 dan 1 mol NH3 serta tekanan total gas adalah 10 atm maka harga KP reaksi tersebut adalah nah jadi disini sudah terdapat ya keadaan Z yang setimbang jadi untuk mol N2 itu berapa? 1 mol kemudian molnya H2 itu 2 mol dan molnya NH3 itu adalah 1 mol kemudian diketahui juga tekanan total dalam sistem ini adalah 10 atmosfer nah jika pada soal yang diketahui sudah dalam keadaan setimbang seperti ini maka adik-adik bisa langsung memasukkan ke persamaan KP nya ya tapi ingat kita harus mencari tekanan parsial masing-masing Z terlebih dahulu jadi kita tentukan dulu yuk P parsial atau tekanan parsial dari N2 caranya caranya gimana molnya N2 mol gasnya N2 dibagi mol total pada saat setimbang semua ini ya dikali tekanan totalnya atau P total nah disini molnya N2 dalam keadaan setimbangan adalah 1 mol dibagi mol totalnya berapa ini 1 ditambah 2 ditambah 1 mol totalnya adalah 4 dikali P totalnya 10 atmosfer jadi hasilnya adalah 2,5 atmosfer nah disini coba adik-adik perhatikan molnya NH3 itu kan sama dengan molnya N2 1 mol jadi pasti tekanan parsialnya NH3 itu sama kalau molnya dalam setimbangan sama maka tekanan parsialnya juga pasti akan sama jadi PNH3 sama dengan PN2 yaitu 2,5 atm sekarang kita akan cari tekanan parsialnya H2 PH2 itu molnya H2 berapa 2 dibagi mol totalnya adalah 4 dikali 10 atmosfer maka hasilnya adalah 5 atmosfer oke setelah diketahui ini masing-masing tekanan parsialnya maka kita bisa langsung masukkan ke rumusan KP caranya menentukan rumusan KP disini PNH3 dipangkatkan koefisien reaksinya disini 2 dikali sudah ya disini karena gak ada produk lagi maka cuma NH3 jadi kita bisa langsung membagi dengan reaktanya jadi disini PN2 dipangkatkan koefisien reaksinya 1 kemudian Pnya H2 dipangkatkan koefisien reaksinya H2 3 maka pangkat 3 nah jika sudah seperti ini maka kita bisa langsung masukkan untuk nilai tekanan parsial masing-masing Z disini tekanan parsialnya NH3 adalah 2,5 ATM kita jadikan becahan saja berarti 10 per 4 dikali 10 per 4 atau 10 per 4 kuadrat dibagi tekanan parsialnya N2 adalah 2,5 juga jadi kita bisa tuliskan 10 per 4 disini kemudian dikali tekanan parsialnya gas hidrogen yaitu 5 jadi disini dikali 5 dikali 5 dikali 5 karena pangkat 3 ya kita bisa langsung hitung disini 10 per 4 bisa kita coret kemudian disini 10 per 4 10 per 4 dikali ini kan 125 ya berarti dikali 1 1 125 nah ini 10 per ini dikalikan jadi berapa 500 maka disini bisa kita coret-coret jadi 1 per 50 oke ada ya jawabannya ada ya maka jawabannya adalah yang E 1 per 50 dikali dikali Terima kasih telah menonton!